Peringatan kesehatan bergambar bahaya merokok di bungkus rokok ternyata belum berpengaruh besar bagi sejumlah perokok berat. Untuk itu pemerintah diharapkan bisa bersikap lebih berani melarang iklan rokok di seluruh media. Di mata dunia, tembakau kini menjadi epidemi global. Hal itu disampaikan sejumlah tokoh anti-tembakau yang diantaranya adalah Dewi Motik, Seto Mulyadi, dan Kurey Sihab. Saat menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya industri produk tembakau di Indonesia. Para tokoh tersebut meminta Presiden SBY segera mengakses kerangka kerja internasional atas pengendalian tembakau sebagai komitmen untuk melindungi rakyat Indonesia dari bahayanya rokok sebelum masa jabatannya berakhir. Ingat masa depan bangsa generasi, termasuk cucu Anda, yang laki begitu cantik, yang perempuan begitu cantik, akan hancur masa depannya bila rokok dibiarkan. Dan bapak tidak menandatangani, yang harus bapak menandatangani, demi kesehatan masa depan. Karena walaupun cucu Anda tidak merokok, tapi lingkungannya akan merokok, itu pun juga sebagai pasis mokera akan lebih jahat korbannya. Gambar serem, gambar hantu, apapun juga, karena dia sudah ketagihan, dia tidak peduli. Yang kita arah itu yang belum merokok, remaja, anak-anak terutama, dia tahu supaya tahu, oh ini tuh bahaya merokok. Jadi jangan sangka bahwa itu ditujukan untuk orang yang sudah kecanduan, nggak ada efek.